Intro Ini luar biasa hari ini Karena gue digebetin sama 5 cok muda Ya, gak nenggateng, tapi buat saya itu ya Seriusly, apa, amazing you guys Benar story-nya, gue nonton TikTok-nya luar biasa keren Pertanyaan langsung aja ya Dimana sekarang ini banyak orang mengkritik Generation Z Umur-umur kali di Generation Z kan Banyak orang merasa anak muda sekarang Cuma maunya instant sukses Maunya cuma flexing-flexing gitu lho Terus muncul nih 5 sekawan Ya kan, namanya Pandawara ya Yang bener-bener Bagi suatu hal bukan cuma yang Karena apa, populer Tetapi menjamah banyak orang dengan apa yang kalian kerjakan gitu lho Ya kan Ya betul Gimana sih kalian itu kok bisa demikian Pertama-pertama Terus kedua Kalo kalian melihat sekali banyak anak muda di luar yang cuma nongkrong-nongkrong Ngafe-ngafe Betul Betul Atau yang apa namanya mungkin cuma nongkrong-nongkrong Ya Oh pemerintah beginilah Ah gini, 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 gini Tapi gak ada do anything Gimana sih kalian melihat Anak-anak muda dimikian sumber kalian gitu lho Dulu pertanyaan ya Silahkan Untuk Pertanyaan yang pertama Iji menjawab Karena memang Ini munculnya inisiasi kita pertama tuh Untuk melakukan muzman kek Ini karena memang kita merasakan secara langsung dan nyata Efek dari masalah sampah yang ada di Indonesia Kita pun salah satunya korban banjir itu tadi Sampai masuk rumah Kita mengalami kerugian material akibat bencana tersebut Ya mungkin itulah yang melandasi Faktor utama yang melandasi kita semua untuk melakukan gerakan tersebut Sorry, tapi benar saya begini lho Banyak orang kan rumah kebanjiran Ya kan Kamu banjir seberapa parah sampai beda sama orang lain Mungkin untuk Jika memang berbicara keperahan Mungkin masih banyak di daerah lain yang memang lebih parah mungkin Cuma Menurut kita pribadi dengan kapasitas kita Di sekitar rumah itu udah benar-benar parah Karena emang tertinggi itu Sampai sedadanya orang dewasa Ya itu setiap kali banjir itu pasti kena? Masa saat musim putih pasti kena? Pasti kena Pasti kena Pasti kena Pasti kena Bahkan saya pernah sedada Waktu SD kalau nggak salah SD SMP Pernah sedada Kerugian materi yang Kalau sedada yang Jadi awalnya tuh ceritanya tuh Jadi kita tuh emang Lagi ngumpul nih Kebetulan di rumah gila Kebetulan di rumah gila Kita lagi ngumpul Tiba-tiba hujan gede tuh Datang Dan tiba-tiba banjir Masuk ke rumah Di titik itulah kita mencoba untuk membersihkan barang-barang Barang-barang kalian sendiri? Setelah kita beres-beres bersihin Apa namanya Semua kerusakan material akibat banjir Kita langsung Pada saat itu Kita langsung Turun ke sungai Kita langsung cari tahu Apa sih penyebab dari Masalah banjir sampai kayak gini tuh Itu berapa ya? Berapa tahun yang lalu? Itu satu tahun yang lalu Tepat satu tahun yang lalu Sumbernya tuh dari mana Serta dari sungai Dekat rumah kamu Betul Makanya ada ini sih mau bersihin Ya Nah sekarang pertanyaan kedua nih Ada orang kalau kamu tuh Saya pikir ya gini aja Wah ini emang sungai Apa sungai kotor Dasar di tetangga saya Kurang ajar Atau pemerintah kok kurang ngapa-ngapain? Awalnya sih memang kita pun Sebelum mencoba untuk Ngecek langsung gak? Ini emang penanganan dari pemerintahnya Mungkin emang kurang juga Dan lain sebagainya Ternyata memang setelah kita Apa namanya Melakukan apa yang kita lakukan sekarang tuh Kita jadi tau masalah yang sebenarnya tuh apa Jadi ada dua faktor sih Memang pertama Mungkin penanggulangan pemerintah terhadap masalah ini Belum efektif Yang pertama Yang keduanya Masalah kesedihan masyarakat Cuman kita di beberapa kesempatan Pada saat kita membersihkan sungai Banyak banget kita menyaksikan secara langsung Kayak masyarakat tuh Dengan polosnya mereka buang sampah Sembarangan di sungai Padahal kita lagi bersih-bersih Padahal kita lagi bersih-bersih Tidak ada sungkannya gitu ya? Tidak ada sungkannya Sekalin lah mampu Sekalin aja gitu ya Makanya kita ada kuat sendiri Jangan saling menyalahkan Ini hanya masalah kesadaran itu sih Hmm Jadi karena Kalian cuma karena terdampak Terus kalian mau Nyari sumbernya Akhirnya bisa tiba-tiba Jalanin begitu saja Ya Oke pertanyaannya tadi kedua Jadi kamu sekarang melihat Anak-anak muda umur kamu nih Banyak tadi saya katakan ya Ngafe Nyantai Atau apa tadi saya katakan Mungkin komplain ya Tentang hal ini Hal itu aja Gimana kalian lihat Mereka semua gitu? Untuk itu sih Mungkin tergantung Hak dari dan pribadinya Masing-masing Mungkin kita cuma punya cara Yaitu satu Kita sekarang sedang berusaha Untuk menginfluence Masyarakat terutama anak muda Agar kegiatan yang kita lakukan itu Terlihat lebih menarik di mata masyarakat Terutama anak muda Dengan caranya kita sendiri Dengan kemasan video kita Yang kita expose ke sosial media Alhamdulillah kan Sampai sekarang pun Banyak banget pihak-pihak Yang memang mungkin Secara umur sama dengan kita Yang sudah memang banyak banget Ngiru-ngiru kegiatan kita Kayak bang Gua di daerah A Gua bang Gua di kota A di kota B Udah banyak banget Sehingga memang mereka pun nunggu Fasilitas yang mungkin lebih memadai Untuk kayak Untuk lebih proper mungkin Alat-alatnya seperti itu Tapi gini loh ya Contohnya kayak orang-orang umumnya Lho ya Video kamu memang terinspirasi Contohnya saya Oke saya mau bantu kamu Tapi bantunya saya gak bakal Mau turun ke sungainya Karena saya jujurnya mungkin Belum-belum level Kayaknya bisa Apa Pasti ada baunya lah Dan segala macem gitu loh Banyak orang mungkin bantu kamu Oh kamu perlu apa Saya bantu-bantu bentuknya begitu Tapi kamu mau bantu orang Mau bikin orang itu membantu Sampai ke sungainya Ikut Ambil sampah tersebut Itu gimana caranya Kalau saya video kamu Saya juga gak ada pengen Oh pengen sana juga Gak ada gitu Karena kita pun Memang udah dari awal Memang udah ada market Sasarannya kita tuh Jadi misalnya kayak Kita ini Yang kita tuju tuh Video kita Tujuan utama itu Harus-harus dikasih Ke orang-orang Atau remaja-remaja Umur berapa sih Memang sasaran kita pun Umur-umuran kita Dan kita pun tahu bahwa Jika memang video kita Maksudnya kayak Viral atau apapun itu Trending on social media Mungkin Mereka pun kayak Ada daya tarik lebih Untuk melakukan hal serupa Seperti itu Jadi ada ambisi dari mereka Kayak Nih kalo gue misalkan Gue melakukan hal yang Memang dilakukan oleh Pandawar Group Pasti gue bakal keren juga Kayak mereka Oh gitu Jadi kayak Oh lu keren kayak gue Gitu 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 Itu yang bagus Gak apa Karena anak muda kan Beda motivasi Dibanding saya Itu yang bagus Itu yang sangat smart Oke Kamu Kapan Pertama kali Post video di konten Yang tersebut Tahun berapa Tahun lalu kan ya Tahun lalu Agustus Tahun yang lalu itu Itu langsung viral Iya Langsung viral FIP sih FIP itu dapat tembus viewers Tiga juta Tiga juta Untuk video awal Kamu kaget gak? Kaget Kaget Siapa yang pertama kali langsung Eh guys Siapa yang pertama kali sadar Aku sama rafli Yang pertama Gimana Gimana respons kalian Karena kan kita Dulu tuh konsep videonya gak kayak sekarang Kayak ASMR gitu Kayak Pake tangan Pertamanya gak kayak sinematik Terus pake-pake tangan Gak kayak gitu Pertamanya emang ASMR Terus Kita pun di video pertama itu Kena-kena dikit pelakaran Ya Karena memang ada beberapa kotoran yang terlihat Di Inframe Tapi Secara viewer sih Memang untuk video pertama Memang sukses lah Menurut kita Semua kayaknya yang bilang Mendorong kamu tuh terus Nah But it's okay Karena menurut saya itu Gapapa aja Asal papa motivasi untuk menjalankan hal tersebut Sebenernya Mohon maaf Sebenernya nyangka-gak nyangka sih Maksudnya Karena kita merasa Kita merasa bahwa kegiatan kita itu basic loh Maksudnya Bener Semua orang pasti bisa ngelakuin gitu Tapi tetep mau Nah Betul mungkin Ya Jadi menurut kamu kayaknya Kok kenapa bisa jadi viral begitu Padahal Dari seringan awal Kita pun ada tujuan untuk ke sini Tidak sampai Untuk FYP di Indonesia Mungkin kita Memang tadi nya berpikir untuk seperti itu Cuman kan ada di Video kita yang sebelum Di akhir 2022 kan Kita sampai FYP Internasional tuh Kayak viral tiktok Sampai Itu kita bener-bener nyangka banget Oke 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 This is Pertanyaan hipotetis ya Oke Misal contohnya nih Kamu terus upload video kamu Kamu kerjakan Tapi gak pernah viral-viral Kamu tetep kerjakan gak Sampai hari ini Tetep kerjakan Tetep Emang basically Kita pun pas begitu Pertama melakukan Permanfaat kita Kita gak langsung expose sosial media Itu kita Karena kabila kamu takut Kamu gak berkala bisa Berteruskan Ya betul gitu Kita pun memang awalnya Memang kayak Pengen fokus di domisili kita gitu Yang penting Yang penting memang rumah kita aman Kayak gitu Sungai-sungai di daerah kita Mau rumah kamu doang aja Keluarga kamu doang aja Ya Masih-masih Awalnya Biasanya gitu Biasanya kita pun tahu Sampai di daerah sungai kita Memang sampai kiriman Dari daerah lain juga Biasanya emang kayak begitu Kita bilang Hujan Jakarta Datang dari Bogor Itu Sampai kamu udah ngerti mana Sampai kamu Kamu tadi bilang Bahwa kamu pengen orang sadar Masalah Dan membantu Mengangkat sampah-sampah itu Dari sungai Benar kan sih Tapi gimana Menyadarkan orang Pertama-tama jangan buang sampah dulu Dari sebarangnya pak Ya Itu memang yang PRnya memang agak Sulit sanggah Difficult mungkin ya Karena memang Entah Terutama anak orang tua Kita sering benar-benar ngeliat Kayak Pernah Apa namanya Kayak sharing dengan warga setempat Terutama warga yang emang tinggal di pinggiran Kali kayak gitu Terus kita kayak pernah nanya Pak Kalau TPS di sini tuh dimana Dia jawab kayak Kita di sini gak punya TPS Kita kalau buang sampah tuh ke Kali Dan lain sebagainya Dan mereka Benar-benar mengesampingkan resiko Banjir dan lain sebagainya gitu Karena mungkin ada-ada Dia tidak banjir gitu Yang banjirnya di daerah lain Kamu cari ador Ada beberapa faktor mungkin yang bisa Seperti karena memang mereka Gak mau bayar petugas kebersihan Iya Atau ya Something about like Mungkin yang memang Menurut mereka itu ribet ya Jadi ya mereka Pengen instan gitu kan Iya Tapi fenomena ini Gak cuma di daerah Bandung maksud saya Atau di daerah pinggiran Kali Maksud saya Saya rasa justru Indonesia tuh Masalah puasa tersebarat Nah gitu Kayak apa ya Kayak kebudayaan Itu pertanyaan saya Gimana ya Kita itu anak muda Atau bahkan orang tua lah Justru orang tua kayaknya masalahnya Karena kita memberikan contoh Pada anak-anak kita ya Gimana ya Membedi Saya tanya jujur nih Gimana ya kita tuh Kayaknya harus masuk kurikulum Kayaknya Harus masuk kurikulum Kayaknya Jujur kayaknya harus Kalau dari kecil mungkin Gimana ya Mungkin akan terbiasa mungkin Kebentuk dari kecil mungkin Saya cerita ya Saya kan udah 46 tahun kan ya Jadi saya kayak Mama kamu sebetulnya gitu Jadi pas saya kecil tahun 80-an Buat kita banget keluarga saya Jaman dulu banget itu ya Saya ingat masih TK gitu Saya ingat banget Kita tuh ke buah sampah Emang cuma keluar doang aja loh Buka jendela Jendela tuh gini jendela By the way bukan gini Buah sampah begitu Inung air Buah sampah di luar gitu loh Jaman dulu Terus gak tau gimana Tiba-tiba kita semua berubah kayaknya Apa Aneh ya buah sampah Tiba-tiba kejalanan begitu saja gitu loh Cuma saya juga gak tau Apa terjadi kok bisa Merubah pemikiran saya Tapi Sekarang masih terjadi demikian kan Orang buah sampah Kayak begitu Itu sepengalaman kita itu bener-bener mayoritas orang yang masih memang melakukan hal seperti itu Karena kita ada satu senjata yang memang tadinya ingin kita lakukan Yang pertama orang Indonesia tuh Mereka takut kalo misalkan Saksi sosial Maksudnya Jadi kayak misalkan Dipermalukan Dipermalukan Seperti itu Misalkan gini kita datang ke daerah A Terus kita tangkap bahasa bahwa daerah tersebut itu daerah yang memang sungainya kotor Terus kita misalkan viral Kita viralin itu sisi tempat itu Itu mungkin itu yang bisa jadi bikin mereka ketakutan Karena memang di beberapa kesempatan pun Kita pernah pas begitu kita dulu Pertama upload video Kita belum Dikenal orang mungkin Belum dikenal sebagian orang Kayak Kita malah kayak Tidak ada respon apapun dari masyarakat sekitar Setelah kita Coba Setelah viral Terus kita datang lagi ke daerah tersebut Kayak warganya jadi tau Oh ini Pandawara ini Pandawara Saya bantuin Itu mungkin jadi Bisa jadi pressure buat mereka Oh gitu Tapi kalo kamu fokus Satu orang nih Masapa cuma dia doang Kayaknya bisa di-boomernya gak sih Tentunya kamu nanti attack Kayaknya kamu kok asyik banget seorang itu udah mau expose gitu Ada gak sih kasus-kasus demikian gitu Belum ada ya Belum ada Belum pernah nyoba Jadi Oke Jadi saya nonton Kamu kan ada yang dua masih kuliah Kamu dulu lulusan mana semua ini ya? Jurusannya atau S1 kan? Ya S1 Jurusan apa kalian? Kalau saya jurusan manajemen bisnis Manajemen bisnis aku? Aku bisnis Baru semua Oh semua bisa semua Awalnya emang kuliah cuma putus Mau putus Terus kalo kalian beduh? Gak kuliah Aku sama ini gak kuliah sama kamu Aku kuliah Apa jurusannya? Ilmu ekonomi Ekonomi? Saya juga dua ekonomi Satunya ya kan Saya pernah itu Apa Ketemu orang Jadi bukan yang peberi sampah Tapi yang pemunung sampahnya Di daerah Tanggerang Gak tau perasan apa enggak ya Itu bener-bener luar biasa kayak gunung gitu tuh Kayak sampahnya kemana-mana semua ya kan Nah terus saya bicara sama orang pemunung sampahnya Dia tuh dari kecil tinggalnya Terakhir semua disana Ya kan? 5 ST Berdiri sekolah karena dia pemunung sampah Karena ada uang buat ambil plastik Terus dia punya anak Sekarang dia pengen anak dia tuh gak jadi pemunung sampah Nah tapi kamu kebalikan gitu loh Sebenernya kamu bukan pemunung sampah Tapi kamu pemunung sampah juga gitu Orang tua kamu yang beri kamu S1 nih Ekonomi Kan keren gitu Berarti dia bilang Bu saya mau ke sungai Apa gimana kamu dong coba yang ngomong Apa lulusan Apa bisnis Kalau saya sih pertamanya Tanggapan dari orang tua tuh Campur aduk sih ya Yang pertama Kayak ada bangganya Terharunya Yang kedua itu Ada lebih kekhawatiran Dari orang tua tuh Karena kan Resiko yang Kita turun sungai itu Emang resikonya random banget nih Nyawa Iya bukan Bukan rendam lagi Nyawa kayak Ada aja ular gitu kan Di sungai itu Terus Tiba-tiba pernah satu ngalamin Air bah juga Mungkin gitu Justru semakin di pendidikan seseorang Semakin tinggi juga Kesadaran Terhadap sumber kehidupan Nah itu Mungkin kayak gitu Apapun Maksudnya pengkat apapun yang kita punya Mungkin setinggi apapun Soal kita Untuk masalah lingkungan itu harus Sebenernya basically Emang kita harus turun tangan langsung Karena memang tanggung jawab kebersihan itu bukan hanya Sekedar tanggung jawab petugas kebersihan Gitu Gitu sih maksudnya Sekarang perbandingannya kayak misalkan Di satu ERT ada masyarakat Total masyarakatnya ada 500 masyarakat Petugas kebersihannya ada 6 Itu bener-bener tidak sebanding Belum lagi kalau misalkan kita berbicara tentang upah mereka Emang masih di bawah standar itu Kita cari tahu secara langsung gak Karena memang semenjak kita melakukan comment tersebut Kita sering sharing sama Yang memang betul-betul petugas kebersihan Kita selalu nanya Pak kenapa kalau misalkan lihat tempungan siapa tidak selalu Bapak kerjakan Tidak selalu Bapak bersihkan Terus keluhan mereka kayak gitu Kalau misalkan saya kerjakan semua Upah yang saya terima tidak sebanding Sedangkan terus mereka berkeluarga Bingung sih Jadi kalau kamu bangga, khawatir Tapi pernah gak sih bilang Udah deh kamu kerja normal aja di kantor Beli petugas nafkah atau gimana-gimana gitu Gak ada ya Lebih ke pepatahnya kayak gini sih Yaudah emang itu passion-nya Atau basic-nya Sebenarnya passion dari kita berlima tuh emang suka video-nya nih Suka video atau suka foto Makanya memang Pas begitu kita nemu ide ini Kenapa kita gak satuin aja sama Misalnya itu istrinya kita dulu gitu Kita kan pernah megang kamera, megang video Ya kita mix and match aja gitu Kayak gitu Makanya dibikin lah konten kayak gini Itu ya amazing ya Maksud saya Kapan yang kalian suka Kapan yang kalian pedulikan Apa kemahiran kalian semua jadi satu Tuhan jawabin dengan Pandangan I mean itu That is a beautiful, beautiful story banget Luar biasa banget